Usut tuntas pembantaian KM50 Setuju? Setuju? Ini gak bisa kita lakukan Kalau kita tidak bersatu Kalau kita tidak bersama Kalau kita tidak bersaudara Sudara Tau gak kenapa Sekarang ini Habaib diserang Kiai dihina Karena ada yang ketakutan KM50 diusut kembali Sudara Mereka ketakutan Sebentar lagi mereka tidak punya kekuasaan Sudara Kita tidak peduli Mau jenderal Mau menteri Bahkan presiden sekalipun Kalau terlibat dengan KM50 Akan kita kejar sama-sama Sudara Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu وعلى آله الطاخرين الطيبين واصحابه الغر الميامين ومن دبئهم بإحسال إلى يوم الدين أما بعد فيعباد الله أوسيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراته المستقيم ويجعلنا من المتقيم ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين سيادة الحبائب الشرفاء وسعادة العلماء المشائخ الكرماء والفضلاء وَجَمِئِ الْحَذِرِينِ وَالْحَذِرَاتِ الْأَحِبَائِ الْأَإِلْسَى رَحِمَكُمَ اللَّهُ Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad Beserta keluarga dan para sahabatnya yang tercinta Maka pada kesempatan ini tidak lupa Saya sampaikan apresiasi penghargaan yang tinggi Ucapan terima kasih Sudara Kepada segenap panitia penyelenggara Daripada acara ini Sudara Wabil khusus bagaimana kita ketahui Bahwa ini merupakan acara Dasyap Quran untuk menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 Sekaligus Milat Aumah yang ke-9 Yaitu Milat Aliansi Ulama Madura Tabbir Tabbir Jadi kita tahu sepak terjang Aumah Selama 9 tahun ini luar biasa Dimana-mana menebar persatuan dan persaudaraan Dimana-mana menggemakan al-wehdatul islamiyah Bahkan Aumah bukan hanya peduli urusan agama Bukan hanya peduli urusan ibadah Sudara Tapi bidang muamalat sekalipun Baik itu berkaitan dengan ekonomi islam Politik islam Sudara semuanya Aumah selalu peduli Makanya jangan kaget Kalau Aumah sering mundar-mander ke Jakarta Untuk menyampaikan aspirasi umat islam Baik ke DPR RI Maupun kepada tokoh-tokoh nasional Dan ini merupakan bukti Bahwa aliansi ulama Madura selalu berkiprah dalam perjuangan islam di Indonesia Takbir 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 Begitu saya mau tanya ini Urung Madura semuanya Semuanya saya mau tanya Sudara senang tidak punya Aumah Bahagia tidak punya Aumah Gembira tidak punya Aumah Bersyukur tidak punya Aumah Alhamdulillah Luar biasa Begitu saya sampaikan Salam penghormatan kita semua Dan rasa cinta kita semua Sudara Kepada para tokoh-tokoh Aumah Sudara Hadir bersama kita di tempat ini Begitu banyak Tokoh Aumah Antara lain Al-Muhtaramun Wal-Muqarramun Sudara Yaitu Ashabul Fadilah Al-Masyayih Kiayihagi Ali Karor Kiayihagi Fudori Ur-Ruham Kiayihagi Jurgis Yang dari Semenam Sudara Kemudian Kiayihagi Ga'farswade Kiayihagi Fahri Kiayihagi Nurun Kajallah Kiayihagi Ali Salim Selaku ketua DPUFVI Pak Makassar Takbir Takbir Dan disini juga masih ada Para haba'in Ada Habib Ali Sayyid Al-Abidin Yang disini datang Dan saya juga datang tidak sendiri Saya digampingi oleh Tiga menantu saya Sudara Yaitu Habib Hanim Al-Atas Yang baru saja Menyampaikan keramahnya Masih ada lagi Habib Muhammad Hadi Al-Habsi Sudara Masih ada lagi Habib Al-Wi bin Sebel Dan saya juga didampingi Al-Bedum DPP FPI Pusat Yaitu Habib Ali Bin Al-Wi Al-Atas Mudah-mudahan Pertemuan kita menjadi penyebab Turunnya rahmat Dan barokah Amin Yang dibatalkan Umum FPI Dan yang di Garut Diganti oleh Habib Hanif Al-Atas Saya langsung larikan Saya punya istri dari Jiamis Langsung Ke rumah sakit Di Jakarta Sudara Nah setelah istri sehat Walafiat Saya yang sakit Sudara Akhirnya Dibisa Salam Allah Salam Allah Salam Allah Salam Allah Salam Allah Al-Fatihah 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 Milat Auma yang ke sembilan Ini harus diartikan oleh kita semua Ini merupakan milat perjuangan ulama Milat perjuangan Dimana ulama-ulama Madura Telah menunjukkan secara nyata Sudara Baik dengan ucapan Maupun perbuatan Untuk merajut ukuah islamiyah Di antara para kyaib dan para ulama Juga kepada para habaibnya Alhamdulillah Dan kita tahu sudara Bahwa bersatu dan bersaudara Itu merupakan Misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Salah satu misi Yang dibawa oleh Nabi adalah Mempersaudarakan kaum muslimin Sudara Dan menyatukan mereka Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim Sudara dalam ayat ini Tegas Allah menyatakan Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara Bahkan disini digunakan Artinya isyarat bagi kita orang-orang yang beriman itu hanya yang mau bersaudara Kalau tidak mau bersaudara Sudara malu mengaku sebagai orang beriman Tidak sampai disitu Tidak sampai disitu Iman Kira-kira jelas tidak Jelas tidak Saya mau tanya Apakah persaudaraan di antara kita sudara diikat dengan suku Dengan budaya Dengan bangsa Dengan negara Dengan nasab Jadi yang mengikat persaudaraan kita apa Sekali lagi apa Sekali lagi apa Iman Sudara Bagaimanapun nasab kita Apapun suku bangsa kita Bagaimanapun warna kulit kita Sudara Selama kita beriman kepada Allah Beriman kepada Rasulullah Kita semua bersaudara Betul Dan Nabi mengatakan dalam hadithnya Wakamakanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Al-Muslimu akhol Muslim Muslim itu saudaranya Muslim Sudara jelas Persaudaraan di antara kita Diikat dengan Islam dan iman Apapun suku bangsa kita Bagaimanapun nasab kita Tidak peduli Mau Arab Mau Ajam Mau Habib Mau bukan Habib Sudara Selama mereka beriman kepada Allah Mereka semua bersaudara Betul Bahkan Kemuliaan kita semua Bukan ditentukan oleh nasab Bukan ditentukan oleh kekayaan Bukan ditentukan oleh jabatan Tapi ditentukan oleh ketakwaan kita Kepada Allah Inna akramakum inda Allah Gila-gila jelas tidak Jelas tidak Jadi nasab yang diberikan oleh Allah Kepada kita semua Sudara Semua orang punya nasab Semua orang bernasab Sudara Semua itu adalah pemberian Allah Bukan untuk disombong-sombongkan Bukan untuk dibangga-banggakan Tapi Untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Betul Betul Saya mau tanya Dulu waktu kita di perut ibu kita Sebelum lahir Apa ada formulir pendaftaran Mau jadi bangsa apa Ada pendaftaran gak Ada pendaftaran gak Gak ada sudara Udah Allah yang nentukan Oh ini jadi orang Jawa Ini jadi orang Madura Ini jadi orang Betawi Ini jadi orang Ambon Ini jadi orang Ajam Ini jadi orang Arab Ini jadi keturunan Nabi Ini bukan keturunan Nabi Tapi pada faktanya Kita semua turunan Nabi Sudara Nabi apa Abul Basar siapa Nabi apa Saya mau tanya disini sudara Kita turunan Nabi Adam bukan Yang merasa bukan turunan Nabi Adam Angkat tangannya Sudara Kalau bukan turunan Nabi Adam Bahaya Karena ada teori Darwin Yang mengatakan Manusia dari monyet Jadi kalau ada yang bukan turunan Nabi Adam Berarti turunan Orang Madura apa Bilang monyet Ketak Oh ketak Tau ketak Alhamdulillah Gira-gira Gila Sekali lagi Saya mau bertanya Sudara Semuanya Apakah kita Dipersaudarakan Dengan suku dan budaya Apakah kita Dipersaudarakan Dengan suku bangsa Apakah kita Dipersaudarakan Dengan harta benda Yang mempersaudarakan Kita adalah Yang mempersaudarakan Kita adalah Siap bersaudara Siap jadi orang Beriman Tak Ber Sallu alam Nabi Nah kalau kita Jadi orang Beriman Sudara Allah amanatkan Kepada kita Sudara Apa amanat Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Untuk kita semua Fakala ta'ala Fakala ta'ala Wa atasimu Bihablillahi jami'a Walat Berpegang teguhlah Kamu sekalian Kepada Hablullah Kepada Tari Allah Hukum Allah Agama Allah Aturan Allah Syariat Allah Wajib Kita bersatu Bersama Tidak boleh Pecah belah Di dalam Memegang agama Allah Subhanahu wa ta'ala Allah amanatkan Walatafur loku Jangan Sekali-kali Kamu Bercerai Berai Nah kali ini Saya mau tanya Siap bersatu Tidak Siap bersatu Tidak Nah bersatunya Filkhairat Bukan bersatu Dalam korupsi Bukan Ini banyak pejabat Dimana-mana Korupsi Berjamaah Kacau tidak Kacau tidak Kacau tidak Kita disuruh Sholat Berjamaah Berbuat baik Berjamaah Berjuang Untuk Islam Berjamaah Jangan Berjamaah Untuk Kejahatan Jangan Berjamaah Untuk Gemengkaran Ini korupsi Sudah kacau Ini di kita Punya negeri Ntar Apa Bawain Untuk Bersidak Anti korupsi Dikari dulu Nanti Ini di Indonesia Sudah Dulu Dulu Maaf Lepah Bok 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 Alhamdulillah Kirain Tidur Alhamdulillah Tapi ibu-ibu Biar jauh Ngedengerin Semua Alhamdulillah Kita doain Mudah-mudahan Ibu-ibu kita Menjadi perempuan Solehat Keluarganya Harmonis Dapat keturunan Yang solehin Dan solehat Amin Ya Rabbal Alamin Baik ya Kuan Saya mau tanya Sekarang Di kita punya negeri Korupsi Merajalela Tidak Banyak Tidak Dulu Di jaman Orde baru Di jaman Pak Harto Korupsinya Masih malu-malu Di kolong meja Korupsinya Dimana Di kolong meja Orang Madura Bilang kolong meja Apa Di kolong Rumah 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 Di kolong Rumah Begitu Masuk Reformasi Sudara Korupsinya Naik pangkat Di atas Meja Di atas Eh sekarang Lebih brengsek lagi Korupsi Meja-mejanya Di bawah Rumah-rumahnya Di bawah Kacau Tidak Ayo Jujur Jawab Kacau Tidak Nah yang begini Biarkan atau Lawan Siap Lawan Koruptor Siap Lawan Koruptor Betul Tak Ber Mustinya Sudara Yang kita serang Itu koruptor Yang kita protes Itu koruptor Yang kita permalukan Itu koruptor Ini enggak Ada kelompok Sudara Yang digelek-gelekin Habaeb Yang digelek-gelekin Kiai Yang digelek-gelekin Usta Kacau Tidak Kacau Tidak Sampai Dibilang Apa Itu Habib-habib Baalwi Itu nasabnya Pasu Semua Semuanya Turunan Yahudi Tolong Kacau Tidak Kacau Tidak Kacau Tidak Nah sekarang Saya mau tanya lagi Ini kondisi begini Biarkan atau Perbaiki Biarkan Atau Lawan Takbir Sudara Korupsi itu Berbahaya Udah gitu Korupsinya Enggak tanggung-tanggung Triliunan Triliunan Saya mau tanya Orang Madura Pernah lihat Duit Triliunan Seratus Triliun Sepuluh Triliun Satu Triliun Miskin Banget Coba Saya mau tanya Lagi semua Pernah lihat Duit Triliunan Betul Kalau saya Belum juga Sama-sama Miskin kita Sudara Bayangkan Sudara Itu Duit Yang dikorupsi Bukan lagi Puluhan Ratusan Triliun Sudah Mencapai Ribuan Triliun Eh Jangankan Seribu Triliun Satu Triliun Saja Beli Baso Pemakasan Kelelop Gila-Gila Jelas Berarti Sudara Koruptor Koruptor Itu Berbahaya Tidak Berbahaya Tidak Siap Lawan Koruptor Siap Ganjang Koruptor Takbir Jadi Korupsi Ini Menggerogoti Sudara Keutuhan Bangsa Tidak Boleh Kita Biarkan Nanti Kita Minta Habib Hanif Untuk Bacakan Gosedah Anti Korupsi Setuju Setuju Nah Tapi Saya Terusin Dulu Jangan Baca Dulu Sebab Kalau Saya Sudah Bersuara Tau Berhenti 10 Menit Suara Ilang Lagi Sudara Nah Jadi Kita Teruskan Dulu Pokoknya Yang penting Saya mau Tanya Di sini Semua Siap Bersaudara Siap Bersatu Betul Takbir Termasuk Sudara Tadi Saya Lihat Di depan Sebelah sana Sudara Di belakang Anda Ada Barihu Usut Tuntas Pembantaian KM50 Setuju Setuju Ini Gak Bisa Kita Lakukan Kalau Kita Tidak Bersatu Kalau Kalau Kita Tidak Bersama Kalau Kita Tidak Bersaudara Sudara Tau Tidak Kenapa Sekarang Ini Habaif Diserang Kiai Dihina Karena Ada Yang Ketakutan KM50 Diusut Kembali Sudara Mereka Ketakutan Sebentar Lagi Mereka Tidak Punya Kekuasaan Sudara Kita Tidak Peduli Mau Jenderal Mau Menteri Bahkan Presiden Sekalipun Kalau Terlibat KM50 Akan Kita Kejar Sama Sama Sudara Tak Ber Siap Kejar Mereka Siap Hajar Mereka Siap Lawan Pembantai KM50 Tak Ber Ini Pembantai Pembantai Ini Bencong Bup Pak Banci Orang Madura Bila Bapak Banci Bentuh Susah Banget Bentuh Sudara Kenapa Pembantai KM50 Kita Sebut Bentuh Sudah Difase-fase Hendak Kenapa Sudara Sebab Sudara Mereka Menghadang Mereka Menyergap Sudara Saya Dan keluarga Saat Sedang Perjalanan Untuk Pengagian Keluarga Habib Hanif Ikut Di mobil Tersendiri Saya Di mobil Di belakang Habib Hanif Sudara Putri-putri Saya Ikut Cucu Saya Sudara Waktu itu Ada Sembilan Masih Bayi Semuanya Ikut Saya Punya Istri Almarhumah Sarifah Fadlon Binti Fadil Binti Yahya Ikut Sudara Ini Di mobil Keluarga Banyak Perempuannya Mereka Hadang Mereka Sergap Mereka Merekan Untuk Pembunuhan Terhadap Saya Bahkan Keluarga Mereka Sudah Dapat Informasi Kami Jalan Sudara Di Gembatan Layang Yaitu Jalan Tol MBC Sudara Itu Kalau kita Disergap Dihantam Mobil kita Dengan Mobil yang Sedikit Lebih Kuat Lebih Besar Maka Kita Akan Terbalik Dan Jatuh Yaitu Kebawah Gembatan Sudara Mereka Ingin Membunuh Tapi Laskar Laskar Kita Cekatan Sudara Ini Laskar Laskar Yang Suka Ngaji Ini Laskar Laskar Yang Nyantri Ini Laskar Laskar Sudara Anak Anak Soleh Tapi Mereka Melihat Saya Sekeluarga Dalam Bahaya Sudara Mereka Langsung Cekatan Mereka Usir Satu Persatu Dengan Mobil Mereka Mobil Mobil Yang Habib Jangan Keluarga Segera Berangkat Lebih Kepat Biar Mereka Yang Menyerbab Kami Hadang Disini Takbir Mereka Hadang Sudara Di dalam Tol Mereka Hadang Tapi Akhirnya Apa Yang Terjadi Yang Hadang Diberondong Ditembaki Sampai Satu Laskar Yang Duduk Depan Supir Sudara Kena Peluru Di Matanya Kemudian Sekarat Yang Satu Lagi Yang Duduk Di Tengah Sebelah Kanan Pintu Bolong Sudara Pintunya Dan Masuk Peluruh Ke Perut Sampai Ke Binggang Sudara Biadab Biadab Kita Tidak Bawa Senjata Jangankan Senjata Api Kayu Pun Kita Tidak Bawa Karena Kita Mengajai Bukan Mau Pelang Kenapa Saya Katakan Mereka Ini Bengtong Sudara Bentuk Bentuk Kenapa Parat Sudara Yang Yang Punya Pangkat Yang Punya Seragam Sudara Tegak Mereka Kejar Mereka Ingin Berondong Semua Perempuan Dan Anak Anak Yang Jalan Dengan Saya Biadab Biadab Sudara Makanya Begitu Saya Keluar Kemarin Dan Saya Lepas Dari Bebas Bersarat Yang Pertama Kali Saya Tantang Adalah Mereka Hei Pembantai Pembantai KM 50 Siapapun Kau Apakah Kau Jenderal Menteri Presiden Sekalipun Saya Enggak Peduli Kalau Memang Kalian Berani Jantan Gentleman Tentukan Saja Hari Apa Tangga Berapa Jam Berapa Dimana Kita Siap Perang Lawan Mereka Betul Takbir Siap Perang Lawan Mereka Siap Habisi Pembantai KM 50 Takbir Kita Tantang Kapan Kalian Mau Hadang Lagi Kapan Kalian Mau Bantai Lagi Saya Siap Untuk Menghadapinya Kapan Saja Dimana Saja Silahkan Tetapkan Waktunya Sudara Jadi Jangan Jangan Main Ini urusan Nyawa Orang Sudara Tujuh Tujuh Enam Orang Itu Santri Anak Muda Soleh Bukan Pleman Sudara Mereka Juga Punya Orang Tua Ada Ayahnya Ada Ibunya Ada Kakaknya Ada Adiknya Diperlakukan Sedemikian Rupa Sudah Gitu Apa Sudah Diculek Disiksa Dibunuh Difitnah Sudara Kurang Mengajar Kenapa Mereka Saya katakan Diculek Sudara Setelah Laskar Laskar Kami ini Ditembaki Dan Tidak Berdaya Mereka Digiring Ke KM 50 Sudara Di KM 50 Berdasarkan Kesaksian Para Pekerja Yang ada Di KM 50 Sudara Bahwa 6-6 Saat Dibawa Ke KM 50 Masih Hidup Yang Empat Sehat Bahkan Diperintahkan Untuk Tiarap Di Asfal Oleh Para Pembantai Yang Dua Sedang Sekarat Sudara Karena Satu Bolong Dia punya Matanya Kena Peluru Darah Bercucuran Begitu Banyaknya Yang Satu Lagi Besar Lobang Di Jurusan Paha Pembulu Dasar Besar Besar Sudara Sehingga Darah Sulit Dihentikan Sehingga Mereka Gak Bisa Berdiri Gak Bisa Jalan Tapi Mereka Masih Hidup Sudara Belum Mati Kemudian Selanjutnya Para Pekerja Di KM 50 Menginformasikan Habib Saat Di KM 50 Semuanya Nam Nam Masih Hidup Begitu Mereka Sampai Habib Ada Aparat Aparat Bersenjata Mengumumkan Minggir Warga Minggir Ini Ada Teroris Ditangkap Warga Minggir Semua Ini Teroris Kurang Ajar Dia Fitnah Sebagai Teroris Warga Kemudian Minggir Tapi Ada Beberapa Warga Yang Sempat Merekam Sudara Begitu Ketauan Merekam Mereka Semua Dipegang Oleh Aparat Dipaksa Untuk Menghabus Rekamannya Sudara Sudara Akhirnya Yang Empat Dipindahkan Ke Mobil Mereka Yang Dua Sudara Dimasukkan Ke Mobil Yang Lainnya Karena Yang Dua Dalam Keadaan Sekarat Harus Digotong Masuk Ke Mobil Sudara Malam Itu Dibawa Entah Kemana Tidak Ada Yang Tahu Saya Dan Keluarga Kemudian Langsung Langsung Menuju Kampung Turis Satu Wilayah Yang Memang Kita Rencanakan Untuk Pengajian Keluarga Sudara Sekaligus Sudara Untuk Isolasi Mandiri Dari Penyakit Covid Ketika Itu Yang Masih Merajalela Sudara Singkat Cerita Sampai Pagi Sudara Kami Telepon Semua Posko Posko FVI Yang Ada Di Kerawang Dan Purwakarta Kami Perintahkan Sepanjang Malam Itu Cari Mobil Laskar Satu Hilang Tapi Kami Dengar Dari Rekaman Bahwa Mereka Tertembak Mereka Luka Setelah Itu Putus Komunikasi Kami Sudara Nah Kemudian Laskar Semua Bergerak Datang Kesetiap Kantor Polisi Datang Kesetiap Rumah Sakit Dan Klinik Sudara Datang Ketempat Pos-pos Peristirahatan Yang Ada Di Seluruh Sepanjang Jalan Tol Sudara Tidak Ditemukan Dan Tidak Ada Informasi Sampai Jam 8 Pagi Saya Minta Pengacara Di Jakarta Kita Telepon Datang Kepoda Metro Jaya Buat Laporan Kalau 16 Kami Hilang Ceritakan Peristiwanya Sudara Kalau Ada yang Pertanya Habib Kenapa Lapor Kepoda Karena Saat Kejadian Kami Tidak Tahu Mereka Polisi Mereka Tidak Pakai Seragam Mereka Tidak Pakai Mobil Dinas Mereka Tidak Menunjukkan Kartu Kalau Mereka Petugas Tidak Ada Yang Kami Tahu Mereka Penjahat Mereka Bajingan Sudara Kami Tidak Tahu Kalau Mereka Itu Adalah Polisi Mereka Itu Pengacara Kami Datang Kepoda Metro Semalam Ada Sebuah Mobil Yang Mengawal Daripada Hb Prizik Dikejar Disergap Dan Sampai Sekarang Hilang Entah Kemana Ditanya Oleh Polisi Metro Tahu Tahu Siapa Yang Menyergap Ini Kami Gawab Tahu OTK Orang Tidak Dikenal Sudara Kita Sampaikan Apa Adanya Sampai Jam 10 Pagi Terus Kita Cari Tidak Ada Kabar Akhirnya Jam 10 Pagi Di Tempat Peristirahatan Saya Kumpulkan Beberapa FPI Sudara Kiai Kiainya Ustadz Saya Katakan Kalau Sampai Jam 12 Nanti Kita Tidak Dapat Kabar Saya Punya Firasat 6-6 Sudah Dibunuh Yuk Kita Berdoa Saja Mudah Mudah Mereka Selamat Kalau Memang Mereka Dibunuh Kita Mohon Kepada Allah Agar Yang Ngebunuh Ketahuan Siapa Agar Gasat Mereka Ditemukan Sehingga Kita Bisa Urus Sebagaimana Layaknya Sudara Jam 11 Tidak Ada Kabar Jam 12 Subhanallah Ini Ini Kekuasaan Allah Ini Karamat Syuhada Ya Ya Kauan Anda Tahu Itu 6 orang Kalau Dibunuh Terus Ditanem Dikubur Dimana Saja Kami Tidak Baka Pernah Tahu Kalau Yang Melakukannya Adalah Abarat Sudara Itu Yang Kami Takut Kalau Mereka Dibunuh Dibuang Kelaut Tidak Tahu Yang Bunuh Siapa Tapi Kali Ini Sudara Kehendak Allah Lain Karamat Syuhada Karamat Syuhada Sudara Dimana Sudara Kapolda Metro Jaya Pangkat Dua Bintang Mengumumkan Sendiri Sudara Dari Mulutnya Siapa Yang Puter Mulutnya Siapa Yang Buat Dia Ngaku Dia Cerita Bahwa Kami Diserang Oleh Sepuluh Laskar FBI Terpaksa Kami Tembak Enam Orang Mati Di Tempat Empat Orang Melarikan Diri Walaupun Isinya Bohong Gustaf Fit Nah Tapi Dia Sudah Ngaku Bahwa Laskar FBI Dibunuh Oleh Aparat Sudara Tak Ber Ini Karamat Siapa Karamat Syuhada Jangan Main-main Dengan Orang Yang Mati Sakit Sudara Jangan Main Karamat Syuhada Sudara Enggak Sampai Disitu Karamat Syuhada Kapolda Metro Bingung Memberikan Pernyataan Hari ini Dia bilang Laskar FBI Membawa Senjata Asli Besoknya Diubah Sudara Laskar FBI Ternyata Membawa Senjata Rakitan Eh Lusaknya Diubah Laskar FBI Rebut Senjata Polisi Dan Itu Yang Digunakan Kok Bisa Lingung Bisa Lain-lain Dari Hari Kehari Kekuasaan Siapa Itu Kekuasaan Siapa Itu Tak Ber Siapa Yang Maha Besar Siapa Yang Maha Kuasa Siapa Yang Maha Kuat Takbir Allah Yang Buka Rahasia Mereka Semua Sudah Enggak Kami Gak Pada Tahu Terpongkar Semuanya Alhamdulillah Kemudian Sudara Mereka Bawa Ternyata Laskar Itu Kesatu Tempat Mereka Eksekusi Cerita Polisi Laskar Melawan Terpaksa Ditembak Bohong Bohong Sudara Mari kita Buktikan Sudara Enam Jenazah Sudara Enam Enam Ada Luka Tembak Dijantung Sama Semuanya Dijantung Enam Enam Ada Luka Tembak Di Paru Paru Sama Semuanya Di Paru Paru Sudara Dan Yang Menarik Luka Di Tubuh Lobang Peluru Kulit Atas Ngeterbakar Sudara Artinya Ditembak Jarak Dekat Sudara Nempel Kalau Ditembak Jarak Jauh Nggak ada Luka Bakar Sudara Tapi Kalau Ditembak Nempel Ke dadanya Ya Pasti Ada Luka Bakar Sudara Allah Yang Bongkar Mereka Bilang Ini Tembak Tembakan Dari Mana Tembak Tembakan Mereka Bilang Laskar Menyerang Duluan Bohong Lalu Apa yang Terjadi Sudara Mereka Bilang Empat Laskar Melawan Baik Kalau Empat Laskar Dikatakan Melawan Terpaksa Ditembak Tembakannya Empat Empat Nya Sama Dijantung Semua Tembakannya Empat Empat Nya Sama Di Paru Paru Semua Jago Jago Banget Itu Nembak Sudara Lagi Bergumul Dalam Mobil Ditembak Semua Tembakannya Pas Dijantung Hebat Betul Sudara James Spon Juga Kalah Kira Jelas Jelas gak Itu Cerita Bener Atau Ngawur Bener Atau Ngawur Anggap Bener Anggap Bener Iftirot Sudara Andai Kata Bener Sudara Bagaimana Yang dua Lagi Kan yang dua Sekarang Kan yang dua Bergerak aja Gak bisa Mesti Digotong Bagaimana Mereka Melawan Yang dua Bagaimana Melawannya Kok Ternyata Dihabisi Juga Kok Ditembak Di jantung Juga Kok Ditembak Di paru Paru Juga Diadab Tidak Diadab Tidak Jahat Tidak Zolem Tidak Jadi Mereka Jahat Habis Sudah Begitu Sudara Mereka Tahan Jenazah Di rumah Sakit Gak Boleh Dibawa Pulang Sudara Saya Ketika Itu Diamankan Di Pesantren Markas Syariat Di Gunung Sudara Ada Sekjen FVI Dan Ketua Umum FVI Ketika Itu Kiai Sobri Dan Haji Munarman Ia Mengatur Di Markas Petamburan Mereka Larang Saya Turun Habib Jangan Turun Ke Jakarta Ini Di Jakarta Sudah Ada Ribuan Manusia Kumpul Kita Tidak Tau Siapa Mereka Kita Tidak Bisa Bedakan Kalau Ada Yang Menyusup Nanti Disitu Bisa Membahayakan Habib Jadi Saya Tidak Tidak Dikasih Turun Sudara Tapi Dari Atas Saya Telepon Beberapa Toko Nasional Beberapa Anggota DPR RI Minta Bantuannya Ambil Jenazah 16 Kar Dari rumah sakit Mabes Polri Sudara Ambil Polri bilang Kita bisa kasih Tapi Sarat Tidak 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 Sampai Rumah Cukup Lihat Mukanya Habis itu Kuburkan Gak Boleh Dibuka Ini Jenazah Anggota DPR Janji Baik Kami Dari Anggota DPR Gak Bakal Buka Haji Munarman Tanya Saya Bagaimana Perjanjian Gak DPR Yang Janji Yang penting Jangan Saya Yang Janji Gira Jelas Gak Paham Gak Janji DPR Tanda Tangan Diambil Itu Jenazah Bawa Pulang Ke rumah DPR Serahkan Ke Orang Tuanya DPR Gak Ingkar Betul Begitu Jenazah Dari Tangan Orang Tua Semua Kita Kumpulkan Di Petamburan Saya Minta Sudara Lewat Telepon Buka Semua Jenazah Lihat Apa Yang Ada Di Badannya Rekam Foto Videokan Luka Sekecil Apapun Harus Kita Dokumentasikan Sudara Teman Teman Ada Ngomong Habib Tapi Udah Janji Yang Janji Bukan Kita Yang Janji Siapa Yang Janji Siapa DPR Udah Menepati Janji Sudara Selesai DPR Nggak Ingkar Janji Serahkan Jenazah Pulang Urusan Buka Urusan Kita Betul Begitu Kita Buka Itu Yang Kita Temukan Sudara Semua Luka Kita Rekam Semua Luka Kita Dokumentasikan Begitu Ada Dokumentasi Bori Bori Nggak Bisa Berbohong Nggak Bisa Bergerak Tapi Tetap Masih Nggak Ngaku Kurang Ajar Masya Allah Kira-kira Jelas Tidak Saya Maka Tanya Perbuatannya Zolim Tidak Jahat Tidak Udah Diculik Disiksa Dibunuh Difitnah Sudara Makanya Saya Bersumpah Demi Allah Sudara Sampai Kapapun Para Pembantai KM 50 Apapun Jabatannya Mau Dia General Mau Dia Menteri Mau Dia Presiden Jika Terbukti Mereka Terlibat Akan Kita Kejar Dari Dunya Sampai Akhirat Sudara Takbir Setuju Tidak Setuju Tidak Yang Setuju Kepalkan Tangannya Semua Takbir 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 Siap Lawan Pembantai KM 50 Siap Kejar Pembantai KM 50 Siap Habisi Pembantai KM 50 Takbir Saluh Alam Nabi Sudara Polisi Yang Yang Baik Banyak Pejabat Polisi Yang Baik Banyak Yang Soleh Banyak Maka itu Kita Minta Kepada Pejabat Pejabat Kepolisian Yang Baik Yang Soleh Jangan Biarkan Di Dalam Tubuh Kepolisian Ada Orang Orang Yang Seenaknya Membunuh Rakyat Dibiarkan Betul Betul Orang Orang Ini Sudah Mencoreng Citra Polri Orang Orang Ini Sudah Menodai Sudara Citra Polri Orang Orang Ini Sudah Merusak Martabat Harkat Daripada Polri Betul Kita Sampaikan Sudara Eh Dijawab oleh Kapolri Kapolri Datang ke DPR Kita Suarakan Lewat DPR DPR Nanya Bagaimana Pak Kapolri Soal KM 50 Kapolri Menjawab Saya Berjanji Kalau Ada Nofum Baru Akan Kami Buka Kembali Kasusnya Dia Belang Ada Nofum Baru Apa Itu Nofum Baru Barang Bukti Yang Belum Pernah Dibawa Ke Pengadilan Sudara KM 50 Begitu Kapolri Berjanji Sudara Langsung Kita Jawab Lewat Magilis Kita Pak Kapolri Nofum Barunya Sudah Ada Apa Itu CCTV Rekaman Sudara Di KM 50 Dan Di Hotel Nofotel Yang Merekam Semua Kejadian CCTV Itu Disembunyikan Oleh Anak Buah Anda Oleh Sambo Dan Anak Buah Kenapa Anda Tidak Ambil Itu Sebagai Bukti Baru Untuk Pengadilan Tak Ber Ngomong Kalau ada Bukti Baru Bala Lubun Yan Bukti Barunya Ada Disembunyikan Sudara Tapi Allah Maha Adil Sudara Dari Mana Kita Tahu CCTV Itu Disembunyikan Oleh Sambo Dan Anak Buah Sudara Allah Yang Buka Kita Tidak Menyelidiki Kita Tidak Punya Kemampuan Menyelidiki Sudara Allah Buka Tahu Ada General Dia Bunuh Anak Buah Sudara Begitu Bunuh Anak Buah Ditahan Di Penjara Sudara Lagi Lagi Pada Awalnya CCTV Hilang Sudara Ternyata Diumpetin Anak Buah Tapi Begitu Masuk Pengadilan Terbongkar Jaksa Nanya Ada Satu Irgen Sudara Bintang Satu Namanya Hendra Sudara Turunan Cina Jadi Polisi Sudara Ditanya Oleh Jaksa Ini Kamu Yang Bereskan Ini CCTV Semua Buat Kasus Sambo Iya Memang Tugas Saya Sering Diminta Untuk Mencinta Semua CCTV Termasuk KM50 Ngaku Alhamdulillah Siapa Yang Bikin Dia Bicara Siapa Yang Maha Kuasa Siapa Yang Membuka Rahasia Takbir Eh Sekarang Sambo Nyeritanya Amel Jaksa Betul Kamu Suka Nyuruh Anak Buah Kamu Itu Mencinta CCTV Dia Bilang Betul Termasuk KM50 Iya Ngaku Alhamdulillah Nah kita Pengen Kapori Pengakuan Pengakuan Itu Jadi Bukti Baru Cari Itu CCTV Jangan Disembunyikan Buka Depan Rakyat Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Betul Betul Takbir Ini Semua Allah Lagi Buka Satu Satu Insya Allah Nanti Akan Tiba Saatnya Semua Akan Terbongkar Habis Dan Para Pembantai KM50 Akan Membusuk Dalam Penjara Amin Ya Rabbal Alamin Maka Itu Saya Tanya Sebelum Saya Akhiri Saya Dan Kawan Kawan Sudang Terus Mengumpulkan Bukti Untuk Membawa KM50 Kepengadilan HAM Di Indonesia Kalau Indonesia Menolak Kami Akan Bawa Kemengadilan HAM Di Luar Negeri Sudara Setuju Tidak Setuju Setuju Tidak Takbir Nah Kita Tidak Baka Diam Yehwan Maka Itu Saya Butuh Doa Dari Ulama Dari Kiai Dari Aumah Semuanya Tolong Doakan Agar Usaha Ini Diberkahi Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Amin Ya Rabbal Alamin Mudah-mudahan Allah Berikan Kita Kemenangan Amin Ya Rabbal Nah Jadi Sudara Di Peristiwa KM50 Banyak Yang terlibat Satu Yang terlibat Dalam Operasi Delima Sudara Operasi Delima Sudara Ini Dijalankan Oleh BIN Badan Intelijen Negara Kami Punya Dokumennya Sudara Karena Ada Tiga Anggota BIN Kami Tangkep Di Markas Tareat Kami Geledah Dan Kami Dapatkan Data Kalau Ada Operasi Delima Tujuannya Habisi Habib Rizik Dua Hari Sebelum Peristiwa KM50 Mereka Kami Tangkep Di Pesantren Sudara Dua Hari Kemudian Terjadi Peristiwa KM50 Yang Melibatkan Oknum Oknum Aparat Di Polda Metro Jaya Anak Buah Daripada Sudara Fadel Imron Yang Sekarang Sudah Naik Bintang Tiga Sudara Nggak Kami Nggak Bakal Lupa Sudara Dan Yang Ketiga Yang Terlibat Adalah Sudara Satgas Merah Putih Sambo Sudara Ya Sambo Terlibat Anak Buahnya Yang Mencita Semua Tanda-tanda Bukti Sudara Semua Bahkan Saking Takutnya Pemerah Sudara Rest area HM Apollo Sudah dibongkar Habis Tidak Di tempat Terah Sudara Itu Taketan Takut Untuk Semua Bukti Mereka Silahkan Tidak Tidak Mungkin Mudah Untuk Yaitu Menghilangkannya Hursus Sudara Sahidi Baik Saksi Adalah Tidak 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 Ini Komponen Terlalu 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 Ada Negara Yang Menggelar Operasi Delima Dua Kapolda Metod Jayak Dengan Anak Buah Yang Menjadi Sekutor Terlalu Tidak Satga Sepertinya Sandu Sudara Yang Jelas Jelas Mereka Yang Mensisir Bersih Semua Bukti Ditar Hotel Hotel Itu Dibindahan Depan Dunderan Waktu Ditembak Keluar Dari Tol Kerawang Timur Mereka Ditembaki Itu Oleh CCV Sekitar Hot Sudara Itu Begitu Peristiwa Sudara Terjadi Polisi Ngirim Gas Ke Hotel Semua CCTV Disikat Jadi Bukan Hanya CCTV KM50 CCTV Dalam Sisi Hotel Semua Disikat Anak Buah Sandu Bukan 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 Semua Begitu Terlibat Terlibat Tidak Setelah KM50 Terlibat Dan Menyelidiki Pagaimana Sebetulnya Kasus KM50 PCDPL Minta Lusaknya Persiuk Menolak Boleh Tidik Sika Kenapa Karena polis sudah menjalankan tugasnya Ada sakutan di karas Betul Betul Saya tidak berani nuduh Bahkan baru Jokowi terlibat Kena investigasi ditolak Kalau tidak saja Buktian polisi Sekolah sekarang yang salah Betul Saya jujur aja Jokowi tolak curingan Curiga Jaga Itu kan untuk membukti Tidak terlibat Tidak 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 Penting Anda semua Doakan kita Agar perjualan ini akan kemenangan Dan yang kedua Tadi sudah dibahas Harus kita Tak berlaku kita dihasut Jadidah Tidak 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 Jadi kita doakan agar aumah tetap jaya, aumah diberkahi Allah, meramatkan Allah. Aumah tetap bisa menjadi garda terbang dalam dakwah, dalam hizmah, dalam jat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kita bawa juga aksi Islam, selanjutnya hari juga kita menyambut kemerdekaan Republik Asia ke-79, nanti rame-rame sudah dibangkan oleh Habib Ahli untuk kita bawa juga di tempat ini. Sejauh, sejauh. Nah itu baru ditutup doa oleh para masyarakat dan para kiai kibimsyah. Dari saya cukupkan, terima kasih segala tiap, mohon atas kekurangannya. Terima kasih ada acara di pusat, betul, betul, diwaru. Datang, setiap, malam nanti diwaru, saudara, insyaAllah akan kita ramaikan di takmin. Dari saya cukup sekitar, wa'iyakum la syiratihi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua duduk, jangan ada yang mending ketemu. Mabruk, alfabruk, amma mabruk, tujuh, tujuh, mabruk, alfabruk. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.